...mengunjungi dan bersilaturahmi tak hanya milik Aji Pangestu. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo alias Jokowi juga punya niat dan tekat yang tak kalah dengan Aji. Kemarin siang, Jokowi mengajak serta sang istri Iryana berkunjung ke markas grup musik seleng di kawasan Potlot, Durantiga, Jakarta Selatan. Kedatangan Jokowi dan istri yang ternyata juga didampingi wali kota Jakarta Selatan itu disambut hangat bim-bim dan kawan-kawan. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun karena seleng ini sudah 30 tahun berkarya untuk musik rock Indonesia. Kebetulan saya penggemar ya, saya ingin mengucapkan selamat. Saya kira memang seleng dalam 30 tahun kan luar biasa. Artinya ada sebuah gelben rock yang eksis, menginspirasi anak-anak muda kita, saya kira ini luar biasa. Seleng genap berusia 30 tahun pada tahun 2013 ini. Kabarnya, bim-bim dan kawan-kawan akan menggelar konser besar. Jokowi berjanji akan menghadiri momen ini nanti, bahkan kabarnya juga siap ikut tampil. Saya ini kan bukan penyanyi gitu. Jadi kan jajah-jajah gitu? Apa, ya apa ya apa ya. Bukan penyanyi tapi kan ada konser sama Argarna, Pak. Apa-apa, Pak? Kalau dia jajahin konser sama Seleng mau, Pak? Panjang. Jajah apa maksudnya? Dia jajahin lagi laku dari kemarin, Pak. Kapok, saya udah kapok. Gak berani. Kalau dikasih kita kan kemarin, Pak? Kalau dikasih kita, mau. Di balik kunjungan dan silaturahminya, Jokowi punya agenda khusus dan sangat penting untuk ibu kota. Pria asli Solo ini ingin menggandeng Seleng untuk mengkampanyekan Jakarta yang bersih. Jokowi mencoba membuat terobosan, mengingat masalah kebersihan dan sampah benar-benar menjadi momok di ibu kota. Ya kenyataan di Jakarta yang paling berat problemnya itu. Coba dikali saja ada setiap hari, 2 ribu ton sampah masuk kekali. Udah bayangin aja, sebulan berapa ton masuk kekali. Kalau gak dikampanyekan dengan cara-cara yang kekinian, hanya ngomong ya. Mungkin dengan seleng kita bisa. Balikin, oh, oh, balikin. Kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh, oh, balikin. Kebersihanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh, oh, balikin. Kebersihanku yang seperti dulu lagi.